Tanya Noken Atoma Kota Kas Papua, kerajinan yang satu ini juga bisa jadi rekomendasi oleh-oleh Anda apabila tengah berkunjung ke Pondrupulu Papua. Oleh tersebut yakni lukisan kulit kayu. Tak sulit untuk mendapatkannya pasalnya banyak pelaku MKM yang menawarkan lukisan kulit kayu ini di sekitar Stadion Lukas NMB. Termasuk oleh warga Kampung ASEI bernama Maya Ongge. Kampung ASEI sendiri merupakan sentra penghasil kerajinan lukisan kulit kayu. Penasaran seperti apa bentuk dan harga lukisan kulit kayu ini? Rekan kami, Jurnal Stribun Video Sigit Arianto akan menyampaikannya pada Anda. Halo, selamat sore Sigit. Selamat sore Rekan Siska dan juga Tribuners. Sigit bisa dijelaskan terkait dengan lukisan kulit kayu ini seperti apa? Oke Siska dan juga Tribuners, lukisan kulit kayu adalah kerajinan khas dari Kampung ASEI yang berada di Dana Sentani Kabupaten Jayapura. Lukisan kulit kayu berbeda dengan lukisan pada umumnya, Siska, karena medianya bukan kertas atau kanapas, melainkan kulit kayu yang diolah dari hutan. Proses pembuatannya cukup sulit, dimulai dari mencari pohon di hutan, kemudian dikuliti, lalu direndam air, ditumbuk, lalu dijemur. Nah, baru kulit kayu yang sudah kering kemudian dibuat kerajinan tangan. Satu di antaranya adalah lukisan kulit kayu, Siska. Oke, Sigit, lalu berapa kisaran harganya di sana dan juga apa saja yang dijual? Baik Siska dan juga Tribuners, kulit kayu bisa digunakan untuk membuat berbagai kerajinan tangan, Siska. Mulai dari yang paling terkenal adalah lukisan kulit kayu, bisa juga dibuat topi, dompet, mahkota, hingga tas. Kisaran harga yang ditawarkan mulai dari Rp50.000 untuk lukisan ukuran kecil hingga jutaan rupiah tergantung ukurannya, Siska. Oke, selain di Stadion Lukas NMB, dimana lagi para pengunjung bisa membeli lukisan kulit kayu ini? Baik, Siska. Nah, bagi Tribuners yang ingin membeli lukisan kulit kayu, bisa datang ke venue utama Stadion Lukas NMB. Ada stand yang menjual kerajinan kulit kayu, ada di depan Stadion Aquatic, ada juga yang berada di depan Istora Lukas NMB, seperti di lapak milik Maya Ongge. Nah, tapi jika Tribuners ingin membelinya di luar acara pon, bisa datang langsung ke kampung ASE yang berada di Tano Sentani. Jadi, tinggal menyeberang saja dari Pantai Kalkote, cari perahu yang menuju kampung ASE, biayanya hanya Rp5.000 saja, Siska. Jadi, di kampung ASE ini pengunjung bisa memilih dari banyak warga yang menekuni kerajinan ini. Jadi, bisa disesuaikan dengan pola mana yang diinginkan. Demikian, Siska. Oke, lengkap ya di sana ya. Baik, terima kasih laporannya Sikita Rianto. Kami tunggu oleh-olehnya di sini. Di Budas kami akan menampilkan cupikan wawancara dengan penjual lukisan kulit kayu, Maya Ongge. Penjual lukisan kulit kayu untuk kiasan dinding, terus noken-noken dari kulit kayu, tas-tas HP, topi, topi-topi bulu kasuari, sama ada baju kos, motif sentani. Dari Rp50.000 sampai Rp500.000 saja. Untuk yang paling banyak dicari di sini apa? Topi bulu kasuari. Berapa ya? Sama kulit kayu, hiasan dinding. Perjualan di sini dari hari apa sampai kapan? Dari tanggal 2 mulai pembukaan. Sampai? Sampai sekarang. Sampai nanti penutupan ya? Iya, sampai nanti penutupan. Ini semua dari kampung AC ya? Iya, dari kampung AC. Proses pembuatannya harus dicari di hutan, terus kemudian ditebang, di kuliti kulit luarnya, ditumbuk. Kemudian ditumbuk sampai lebar, terus dijemur. Kering, kalau ada yang bolong-bolong ditambal, kemudian dilukis. Itu untuk pembuatan sampai jadi berapa hari? Satu hari bisa. Satu hari bisa. Iya. Selama PON ini sudah banyak yang beli kan? Iya. Ini berhasil informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam live update PON 20 Papua Siang. Kami masih akan hadir nanti sore, tetapi dengan informasi seputar PON Papua lainnya, hanya dikenal Youtube Tribun Network. Dukung terus atas kembangan Anda di PON 20 Papua Bisa. Di PON 20 Papua. PON 20 Papua, orang bisa. Mau kelihatan dapat kerja yang bertugas? Saya Siska Mawaski, Pak Metododiri. Terima kasih. Dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih. Terima kasih.